Pemirsa, untuk mengetahui informasi kondisi terkini korban kecelakaan maut di Tol Purbalenyi, kita akan bergabung bersama dengan Wisnu Diharjo dari Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta, Jawa Barat. Wisnu, bagaimana kondisi korban yang sedang mendapatkan perawatan? Ya, Beraan, pertama kali saya sampaikan dulu, jika Rumah Sakit MH Tamrin ini sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Razak. Dan tadi, sejak siang saya sudah memantau di Rumah Sakit ini, tadi mulai dari adanya kunjungan dari Kapolda Jawa Barat, kemudian pada sore harinya saya juga melihat tadi ada empat jenazah dari korban alaka lantas di Tol Purbalenyi ini sudah dibawa menuju ke Rumah Sakit Kramajati di Jakarta dan saat ini masih ada beberapa yang dirawat. Dan tadi sempat ada kunjungan dari Dirjen Hubdar, Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi yang mengunjungi, menjenguk para korban ini dan juga memberikan santunan kepada para korban tersebut. Dan saat ini untuk lebih jelasnya lagi bagaimana kondisi para korban tersebut, di samping saya sudah ada kabit pelayanan umum Rumah Sakit, maksud kami kabit pelayanan medis Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Razak, Dr. Jamal Abdul Nasir. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Saya ingin tahu bagaimana kondisi pasien saat ini, yang dirawat berapa dan bagaimana kondisi mereka. Dari total pasien luka yang datang kemarin ada 24 pasien, 14 diantaranya rawat jalan, artinya boleh pulang. Dari sisanya 10 pasien itu dirawat inap. Dari 10 pasien itu, 4 pasien dirujuk ke rumah sakit yang dekat tempat tinggalnya masing-masing karena ingin dirawat di dekat tempat tinggalnya. Jadi sisa yang dirawat ada 6, sisa yang dirawat di kami ada 6 yang cukup masih dalam kondisi kurang bagus adalah yang di ICU, yaitu Mr. Ho yang warga negara asing, itu yang luka bakar 35 persen dalam perawatan terus menerus dilakukan debridement dan observasi untuk seorang pernafasan. Karena ada kemungkinan pembengkakan di saluran pernafasan akibat luka bakar. Dan beliau juga ada patah tulang, tapi masih menunggu konfirmasi dari keluarga apabila keluarga mengizinkan dan pasien menyetujui akan dilakukan operasi untuk pasien tersebut. Untuk 5 pasien yang lain, 3 diantaranya cukup baik, hanya perlu dilakukan observasi. 2 lagi, 2 lagi, rencana dilakukan tindakan yaitu pada patah tulang dagu dan patah tulang paha itu dengan dokter otopedi nanti. Lalu untuk dari 6 pasien yang masih dirawat ini, kira-kira diprediksi kapan mereka akan dinyatakan sembuh total atau boleh kembali lagi, boleh kembali ke rumah masing-masing? Untuk yang observasi cedera kepala ringan, itu mungkin hanya dirawat 2-3 hari kalau misalnya menunjukkan kondisi yang bagus, boleh pulang. Dan mungkin hanya yang di ICU saja. Kalau yang lainnya 2-3 hari kalau misalnya sudah dilakukan tindakan dan kondisinya membaik, boleh pulang. Lalu dari ke-24 korban luka yang kemarin sempat datang ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta ini, ada berapa korban yang sampai sekarang masih menjalani proses rawat jalan dok? Rawat jalan artinya dipulangkan ya, dipulangkan mungkin selanjutnya akan kontrol di tempatnya masing-masing yang 14 pasien itu. Yang 4 dirujuk di rumah sakit lain di Bekasi dan di Bandung, yang 6 masih di sini. Lalu dari 5 korban yang lukanya tidak terlalu berat, ini apakah sudah menunjukkan perbaikan dari hari ke hari dari observasi dokter? Sudah, tadi dikunjungi, sudah dikunjungi langsung, kondisinya semakin membaik. Kondisinya semakin membaik, baik mental maupun fisiknya, hanya mungkin masih dilakukan observasi dan yang rencana tindakan operasi tulang ya. Baik, terima kasih dokter Abdul Jamar Nasir dari Kabit Pelayanan Medis Rumah Sakit dokter Abdul Razak untuk waktunya. Dan pemirsa, jadi hingga saat ini masih ada 6 korban dari kecelakaan lalu lintas di Tol Purbalengi, beberapa waktu lalu yang masih dirawat di rumah sakit dokter Abdul Razak Purwakarta. Ini satu masih perlu observasi khusus karena masih dirawat di ICU, sedangkan 5 lainnya ini sudah mengalami perbaikan, mulai normal kondisinya. Dan tadi sempat di jenguk langsung oleh Kabit Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan ini sudah mulai baik dan kita doakan agar kondisi para korban ini semakin baik, sembuh dan bisa kembali beraktifitas normal. Abraham. Baik, terima kasih. Terima kasih, Senuri Harjelah. Leparan Anda langsung dari Rumah Sakit Abdul Razak dari Purwakarta, Jabarat.